teman-teman kita coba apakah bisa nyala bismillahirrahmanirrahim wih nyala teman-teman ya alhamdulillah mantap wih terlepas oke nyala ya alhamdulillah mantap nyalanya terang banget ya oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo kawan-kawan youtube masih bersama teknisi amatir ya nah di video kali ini teman-teman alhamdulillah saya berkesempatan untuk mencoba joltif push pull yang sudah di upgrade teman-teman nah kalau teman-teman ngikutin video saya di video saya sebelumnya itu kita pernah nyobain joltif push pull yang tipe awal seperti ini teman-teman ya nah ini ini teman-teman bisa dapatkan linknya tak taruh di deskripsi teman-teman ya ini bentuknya seperti ini untuk trafonya sama disini menggunakan trafo toroid ya untuk lilitannya digulung sendiri terus pakai transistor resistor dan dioda nah bedanya apa antara yang sudah di upgrade dengan yang belum kalau yang ini kita bisa lihat disini dia pakai dua buah transistor teman-teman ya ini ada dua buah ini ada dua buah terus ini ada resistor dan dioda teman-teman nah untuk ini lilitannya ini lilitannya yang gulung sendiri pakai toroid ya toroid yang warna hijau terus bisa teman-teman lihat juga disini ada dua buah kabel disini kabel hijau ini berlaku sebagai outputnya ini output ke lampu dan yang merah ini untuk sumber tegangan positif dan yang hitam ini sumber tegangan negatif nah seperti ini ya oke kita bisa langsung testing-testing teman-teman ya jadi bentuknya seperti ini ini pakai PCB polos ya pakai PCB polos jadi kita bisa testing pakai baterai ya saya pakai baterai 18650 yang seperti ini nah ini disuplai pakai baterai ya teman-teman ya baterai normalnya ya 3,7 volt sampai 4 volt 4,2 ya seperti ini ini kita ukur dulu tegangan baterainya ini berapa volt teman-teman ya ini sudah tak arahin selektornya ke 20 volt DC kita akan ukur ini positif ke positif ya kalau mengukurnya buat teman-teman yang belum tahu cara menggunakan avometer untuk mengukur baterai ini arahkan dulu ke 20 volt DC nah seperti itu terus kita ukur positif ke positif negatif ke negatif jangan sampai terbalik teman-teman ya oke tertera dapat 4 volt pas ya 4 volt pas jadi kita langsung ukur eh kita langsung testing teman-teman kita siapkan ini terus kita siapkan capit buaya ini ya sama fitting siapin fitting teman-teman jangan lupa fittingnya nah ini fitting ini kita sudah siapin capitnya juga terus kalau tak buka ini biar teman-teman percaya ini cuma ada kabel yang terhubung ke terminalnya ini teman-teman nggak mau fokus nih nah ini ya oke langsung kita tutup lagi nah untuk instalasinya gampang banget misalnya kalau teman-teman punya kit atau modul joltip atau mini inverter yang mungkin teman-teman pernah melihat di video saya sebelum-sebelumnya ya jenis apapun itulah ini caranya gampang banget pokoknya yang 2 buah output ke lampu itu terhubung ke fitting teman-teman ya ini ke fitting seperti ini terus yang ke sumber tegangan nah untuk yang bagian negatif teman-teman bisa langsung hubungkan ke baterai atau teman-teman hubungkan ke output bagian negatif di modul TP4056 yang bentuknya seperti ini mau yang non proteksi atau yang ada proteksinya teman-teman nah seperti itu ya terus untuk yang kabel positif atau kabel merah ini ini teman-teman hubungkan ke saklar dulu teman-teman ya ke saklar terus satu lagi kabel satu lagi dari saklar kita hubungkan ke output positif di modul TP4056 teman-teman nah untuk cara pemasangan modul TP4056 teman-teman bisa saksikan di video yang ini itu caranya gampang banget itu saya pakai lampu led HPL teman-teman ya oke tanpa berlama-lama lagi kita mau testing kita langsung testing di beban besar ini saya ada lampu Philips jari ya lampu Philips yang jari berapa watt ini 23 watt tak fokuskan dulu nah ini 23 watt teman-teman ya Philips ini masih bagus masih normal lampunya kita bisa langsung pasang seperti ini teman-teman ini saya mencoba untuk gak nge-cut videonya ya oke kita pasang terus ini yang positif ya kita pasang di positif kabel merah ntar oke ini ya ini yang positif terus yang ini yang negatif yang ujungnya warna hitam ini negatif oke di sini di video ini saya pakai flash ya gak apa-apa kita coba aja ini negatif ya negatif ke negatif ini negatif jangan sampai terbalik dan yang merah ini ke positif teman-teman kita coba apakah bisa nyala bismillahirrahmanirrahim wih nyala teman-teman ya alhamdulillah mantap wih terlepas oke nyala ya alhamdulillah mantap nyalanya terang banget ini ya nyala teman-teman ini ini nyala ya oke mantap nah ini kalau tak lepas dia mati kita pasang lagi dia nyala teman-teman ya oke lampu phillips yang 23 watt untuk testing kita nyala teman-teman ya nah karena disini saya keterbatasan lampu saya cuma punya sedikit lampu teman-teman disini saya punya lampu led 4 watt nah yang di atas 4 watt ini sudah gak ada lagi artinya yang 6 watt 8 watt itu sudah gak ada sudah kepasang semua di dalam rumah buat penerangan di rumah oke ini ya 4 watt kita pasang oke kita pasang lagi negatif ke negatif positif ke positif oke mantap nyala ya oke mantap menyala teman-teman terang banget ini ya masuk alhamdulillah nyala kalau tak pegang tr-nya hangat teman-teman aduh terlepas tr-nya hangat oke ya mantap nyala ya alhamdulillah satu lagi ini lampu led abal-abal atau lampu led biasa ya kalau yang lainnya bilang abal-abal wah ada penampakan apa tadi wah ada kucing ada kucing ini 10 watt teman-teman ini 10 watt merknya ini 10 watt led biasa 10 watt kita coba lagi oke kita pasang kita pasang lagi teman-teman ya oke ini negatif yang ini positif bismillahirrahmanirrahim oke kalau di led 10 watt ini yang biasa gak mau nyala teman-teman ini ya tidak mau menyala nah artinya ya ini cocoknya di lampu led yang berdriver contohnya seperti phillips dan yang satu lagi tadi kita coba lampu cari itu bisa nyala teman-teman ya ya tergantung beban pemakaian lampu sih teman-teman ya soalnya ini bisa teman-teman dapatkan di toko online linknya nanti kita taruh di deskripsi dan bisa teman-teman baca ya di deskripsi itu kira-kira cocoknya lampu apa soalnya dari pembuatnya pun sudah di setting ya biar cocoknya di lampu apa dan bebannya berapa watt teman-teman ya jadi seperti ini ya buat yang mau dapetin kit yang seperti ini juga ini yang satu transistor ya ini satu ini satu teman-teman bisa dapatkan juga di link yang ada di deskripsi di bawah teman-teman nah ini jadi bentuknya seperti ini kecil ya ini bisa jadi solusi untuk teman-teman yang males-males ngerakit terutama males untuk ngelilit-lilit seperti ini teman-teman dan saya sendiri pun jujur aja belum sempat untuk coba ngerakit yang seperti ini teman-teman ya seperti ini ini sangat praktis banget buat teman-teman nih bentuknya seperti ini ya oke alhamdulillah kita sudah nyoba ya lampunya itu aja teman-teman ya saya nggak punya lampu lainnya ini sudah ada lampu ini tadi kita coba lampu Philips ini dua ini nyala yang satu ini nggak nyala teman-teman oke ini normal teman-teman ya ini normal semua ini lampunya yang ini normal tapi nggak mau nyala kalau kita pakai ini tadi ya oke teman-teman bisa pakai buatnya yang di atasnya karena saya nggak punya ya adanya ya ini teman-teman ya oke terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai disini dulu kalau ada kesalahan ya mohon dimaafkan teman-teman ya silahkan koreksi saja atau sampaikan sarannya di kolom komentar teman-teman oke terima kasih terima kasih banyak terima kasih lagi buat teman-teman jangan lupa like share komen dan subscribe nyalakan loncengnya saya teknisya matir saya undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you masuk selamat menikmati selamat menikmati